Balik lagi sama gue, Adek Werniawan Hari ini gue akan bikin Makanan yang unik Jadi, makanan ini bisa menjadi Sembilan untuk kalian, sambil nonton Sambil hangout sama temen-temen Gue akan bikin yang namanya potato cheese bowl Apa aja bahannya dan gimana cara buatnya Let's go temen-temen Yang pertama kita akan siapin 2 buah kentang Ini mungkin sekitar 150 gram, 350 gram, 300 gram, 3 on Terus kita peel Yang bersih, rapih Sesudah dikupas Potong Kita belah berarti jadi 8 Oke, dari sini Kita akan Kukus Sampai matang Karena berhubung gak punya penutup Jadi, pakai panci lagi Kita tunggu sampai kentangnya matang Baru kita akan lanjut Wah, kentangnya udah matang Gimana cara ngecek kentang udah matang? Nih, gak perlu pakai tekan Kenceng-kenceng Tuh, dia udah masuk Masuk merasuki Oke, good Sekarang kita akan pindahin ke dalam bowl Kita akan hancurin Selagi panas Kita hancurin pakai whisk Atau pakai penumbu kentang Apapun lah Yang kalian punya di rumah Bebas Anything Oke, supaya kentangnya lebih halus Kita akan saring Supaya dia jadi Mesh potato yang lebih halus Si, kentangnya jadi lemas Kering Smooth Mantap-mantap Kita akan tambahin bubuk keju Cheese powder 2 sendok makan Kaldu jamur Sejumput aja Dikit Garam Sejumput juga Supaya ada rasanya Ini bukan tipe cheese powder yang asin Merknya Carrie Kalau nggak salah Oke Dari sini kita tinggal aduk-aduk Oke, dari sini Tambahin 2 sendok makan Pung terigu 2 sendok makan rata ya Jangan menggunung Supaya nanti kalau dibentuk Dia nggak hancur Oke, akan jadi kayak gini Lembut Yang pertama Salah telur Susu Tepung terigu Kita kocok Sampai nggak ada gumpalan tepung terigu Tambahin terigunya pelan-pelan ya Sip Dan kalau mau cheesy Lebih cheesy lagi Kita akan tambahin Cheese powder 1 sendok makan Ada gumpalan kejunya It's okay Oke, maksudnya kayak gitu Dia kental tapi Tidak terlalu kental Cair tapi tidak cair Oke Oke, ini adonan Kentangnya Kita akan masukin Mozzarella cheese Kedalamnya Kita akan bulat-bulatin Dan kita akan masukin Kedalam Adonan basahnya Setelah adonan basah Kita akan masukin ke adonan Tepung roti Tepung roti Baru kita akan goreng Oke gitu Caranya oke Mantap-mantap Lengket-lengket sedikit It's okay It's fine Halo teman-teman Sebelum lanjut tonton videonya Kasih like dulu ya Kalau kalian memang suka sama videonya Dan dukung channel ini Dengan cara subscribe Yang udah subscribe Gua doain Pasti cepet kaya Hahaha Thank you Potato cheeseballnya udah jadi Kalian bisa lihat Lumer crispy di luar Kita akan cobain sekarang Wadidawak Wow Kita harus lihat Gimana konsistensinya Oke Panas The next level of perkedel bule Tau gak perkedel bule Jadi Maze powdernya lembut Cheezy banget Ditambahin ada Creamy melted dari mozzarella nya Terus crunchy di luar Terus tadi gue taburin sama Bubuk rumput laut Amazing Mau tau apa yang lebih menarik Slow mo Paling gitu aja Resep potato cheeseballnya udah jadi Dan kalian bisa cobain sendiri di rumah Dan tipsnya kalo kalian mau Gampang dibentukinnya setelah Maze potato nya itu udah Udah mateng Kalian simpen dulu di chiller Mungkin sekitar 1-2 atau 3 jam Jadi dia lebih padat dan gampang dibentuk Kalo misalnya masih panas Nanti susah dibentuk Dan pas digoreng jadi meleber Gitu Paling gitu aja Thank you udah nonton video ini Dan jangan lupa Banyak video-video yang lain Yang kalian bisa nonton Dan kalo kalian udah masak Jangan lupa Tengah ini sagar luar Oke Supaya kita bisa belajar Badan-badan Oke Yang penting kalian sehat terus So I'll see you guys Di video yang lainnya Dadah Sub indo by broth3rmax